Intro Kemenangan yang berhasil diraih Belal Muhammad di UFC 288 Ia bahkan sudah menyalip Hamzat Cimaev dalam daftar peringkat petarung kelas welter 7 Mei 2023, Belal Muhammad meraih kemenangan atas Gilbert Burns dalam sebuah laga sengit penuh dengan jual beli serangan Hasil itu meneruskan catatan bagus sang petarung muslim asal Amerika Serikat itu dalam 3 tahun terakhir Belal tidak terkalahkan selama periode itu dengan 9 kali kemenangan dan 1 laga berakhir dengan hasil no contest Dalam 4 penampilan terakhir Remember the name julukannya itu berturut-turut mengalahkan petarung-petarung elit di kelas welter UFC Steven Thompson, Vicente Luque, Saint Brady, dan Gilbert Burns menjadi korban Belal Muhammad Sebelum UFC 288, Belal Muhammad menepati ranking keempat dalam daftar penantang juara di kelas welter Bisa mengalahkan Burns yang merupakan petarung peringkat kelima Pastinya akan berimbas bagus bagi Belal Petarung berdarah Palestina ini mendapatkan kenaikan posisi dalam pembaruan ranking UFC pada 9 Mei 2023 Belal Muhammad kini semakin mendekat ke tangga juara dengan naik ke peringkat ketiga Tinggal kamar Usman di peringkat pertama dan Colby Covington di peringkat kedua Yang berada di atas petarung berusia 34 tahun itu Kenaikan posisi yang dialami Belal membuatnya menyalip satu nama besar di daftar peringkat itu Dia adalah bintang baru UFC Hamzat Cimaev Cimaev yang tadinya menempati peringkat ketiga digeser Belal Muhammad ke ranking keempat Penurunan posisi itu rasanya wajar dialami oleh Hamzat Jika mengingat dia tidak seaktif Belal Muhammad Sejak melakukan debut pada 16 Juli 2020 Bors baru tampil 6 kali di atas oktagon Pada periode yang sama Belal Muhammad lebih sibuk dengan bertarung sebanyak 8 kali Kini Belal berada dalam posisi yang bagus untuk menjadi penantang juara berikutnya Bahkan Presiden UFC sendiri Dana White Mengiakan jika Belal Muhammad sekarang berada dalam antrian Aku yang terbaik di kelas welter Ungkap Belal Pemilik rekor 23 kali kemenangan 3 kali kekalahan Dan sekali hasil no contest itu tidak peduli siapa yang akan ia lawan Dalam laga perbutan gelar nantinya Aku akan senang bertemu Len Edwards maupun Colby Covington Keduanya akan merasakan tinjuku Edwards kami punya urusan yang belum selesai Dan Colby Covington sudah lama aku ingin menghajar orang ini Gilbert Burns pun meminta orang-orang Untuk menghentikan ujaran kebencian kepada Belal Usai pertarungan itu berakhir Gilbert Burns tak menyimpan sedikit pendendam pada Belal Ia bahkan mengucapkan selamat dan mendoakan Belal bisa mendapatkan gelar juara Selain itu ia juga meminta penggemar olahraga MMA Untuk menunjukkan apresiasi pada usaha Belal Muhammad Berteriak untuk kemenangan hebat Belal Berharap yang terbaik untuk anda Ayo dapatkan gelarnya Berhenti mengucapkan ujaran kebencian Dan mulai untuk mengapresiasi dirinya Ungkap Gilbert Burns Sebelum pertarungan itu Burns memang sempat melakukan trash talk pada Belal Tapi menurut kabar yang beredar Pertarung itu lantas menyesalinya Dan sudah meminta maaf di belakang layar Terlepas dari hubungan harmonis keduanya Belal Muhammad kini memang tengah mengantri Untuk mendapatkan laga perebutan gelar menantang sang raja Gilbert Burns sendiri menurut Dana White Mengalami robekan di bagian bahunya Ketika pertarungan tersebut Ia mengalami luka robek di bahunya Aku rasa itu terjadi pada scramble pertama di atas kanvas Ketika ia menjatuhkan Belal Ungkap Dana White Di sisi lain Belal Muhammad mencurigai Ada yang tidak beres di dalam timnya Beberapa waktu yang lalu Sebelum pertarungan UFC 288 digelar Sebuah informasi internal tentang kondisi fisik Belal Muhammad Bocor ke publik Pasalnya ada sebuah foto yang menunjukkan Bahwa kaki Belal Muhammad Tengah tidak dalam kondisi yang baik Memang benar jika kita lihat Kaki Belal terlihat bengkak Dan membuat fakta dirinya pergi ke pertarungan Dengan cedera terungkap Belal Muhammad pun mencurigai Adanya dalam tanda kutip Tikus di dalam timnya Yang membuat informasi terkait Kondisi kesehatannya bocor ke publik Anda selalu menjalani laga dengan cedera Dan aku duduk disana Dimana aku menceritau Siapa tikus di kemku Tetapi seperti yang aku katakan Ketika Anda terburu-buru Semuanya akan segera berakhir Meski Belal sendiri sempat bertanya-tanya Siapa gerangan orang yang membocorkan informasinya Belal tetap mencoba bertarung sebaik mungkin Aku mencoba untuk bermain dengan penuh semangat Dalam dua minggu Cedera dapat terjadi Banyak hal terjadi Namun Ketika tiba pada malam pertandingan Aku harus mendorongnya Karena aku mengetahui Bahwa ketika adrenalin mulai memompah Anda tidak akan merasakan apapun Aku mengambil laga ini Dengan pemberitahuan singkat dua minggu sebelumnya Lalu mencoba menarik diri Pada minggu selanjutnya Saat ditanya mengapa cedera itu dapat terjadi Belal menuturkan jika kakinya terkilir ketika berlari Akibat cedera itu Rencana pelatihan Belal Menjelang pertarungan pun melakukan penyesuaian Terlepas dari bagaimana informasi pribadinya bocor Belal mengakhiri pertarungan di UFC 288 Dengan kemenangan yang dominan Burns takluk melalui keputusan mutlak Dengan skor 50-45 49-46 Dan 48-47 Sekian kabar yang dapat gua sampaikan Terima kasih telah menyaksikan video radar petarung Stay tune Terima kasih telah menonton